Hai guys kembali lagi bersama saya di channel class tutorial di video kali ini kita akan mengedit foto dengan geometri seperti ini tapi sebelum masuk ke tutorial editingnya mari kita support channel class tutorial ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa klik loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari class tutorial dan yang pasti subscribe itu gratis Oke guys disini langsung aja kita masuk ke pitchart setelah itu kita klik ikon tambah yang ada di bawah ini lalu disini kita pilih foto yang akan kita edit jika sudah langsung di klik aja guys nah disini kita pilih efek dan pilih HDR jika sudah langsung di checklist aja guys setelah itu kita pilih draw atau gambar disini kita ubah dulu warnanya guys dengan klik ikon warna yang ada di pojok bawah lalu kita pilih warna putih guys dan klik ikon bentuk di samping ini kita pilih bentuknya seperti ini dan kita ubah tipenya menjadi feel disini kita tarik bentuknya seperti yang saya lakukan ya guys jika sudah selanjutnya kita pilih layer lalu kita pilih empathy layer dan kita geser layarnya ke bawah seperti ini guys jika sudah klik layer lagi lalu klik ikon bentuk disamping ini kita tambahkan bentuk seperti tadi ya guys dan jika sudah klik Oke dan disini kita klik layer lalu kita ubah opacity nya menjadi 65 persen selanjutnya kita tarik lagi bentuknya kira-kira seperti ini dan untuk letaknya silahkan diatur seperti yang saya lakukan ya guys jika sudah kita klik layer lagi lalu kita pilih empathy layer dan kita klik yang ada tulisan normal ini guys dan kita ganti menjadi multiply setelah itu kita klik tambahkan foto nah disini tinggal kalian masukkan foto yang akan dijadikan objek kalian ya guys disini bisa kalian atur ukuran cropnya jika sudah klik checklist lalu disini kita disable dulu dua layer yang lainnya supaya tidak terlihat ya guys dan disini kita tinggal atur aja ya guys fotonya sesuai dengan kemauan dan selera kalian masing-masing jika sudah silahkan kalian klik layer dan klik tiga titik ini lalu kalian pilih marge lalu kita klik lagi disable nya supaya gambarnya terlihat lagi guys lalu disini kalian pilih empty layer dan pilih empty layer selanjutnya kita klik icon tambahkan bentuk dan pilih bentuk yang sama seperti tadi ya guys lalu kita ubah tipenya menjadi setruk dan kita ubah ukurannya menjadi 8 jika sudah klik Oke dan disini tinggal kalian tarik aja bentuknya guys untuk ukuran dan letaknya silahkan kalian sesuaikan dengan objek fotonya jika sudah silahkan kalian klik tambahkan layar lagi dan pilih empty layer lalu tinggal tarik aja bentuknya guys seperti yang saya lakukan ini jika sudah kita tambahkan layar lagi dan kita pilih empty layer lalu kalian klik tambahkan bentuk disini kita pilih kotak jika sudah tekan OK lalu disini tinggal kita tarik bentuk kotaknya seperti ini guys dan kita geser layar kotaknya menjadi kebawah tepatnya posisinya berada di atas background jika sudah kita tambahkan layar baru lagi jika sudah klik layar lagi guys lalu kita klik tambahkan bentuk lagi disini kita pilih yang garis guys dan size-nya kita naikkan menjadi sekitar 18 jika sudah klik OK dan disini kita zoom dulu guys gambarnya dan kita tambahkan garis seperti yang saya lakukan ya oke guys jika sudah kita langsung aja klik checklist dan langkah selanjutnya kita pergi ke efek dan kita cari efek lomo jika sudah ketemu efek lomo nya silahkan diklik aja guys dan kita turunkan amonnya menjadi 0 jika sudah langsung klik checklist guys langkah selanjutnya tinggal kalian upload ke sosial media kalian dan jangan lupa untuk tag instagram kelas tutorial ya agar saya bisa melihat hasil editan kalian oke guys like comment dan share jika kalian suka dengan video ini dan jangan lupa untuk subscribe nya juga dan bye sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax